Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan memberikan tutorial lagi kepada teman-teman bagaimana caranya merubah gambar bitmap nah seperti ini gambar bitmap kita rubah menjadi vektor tentunya teman-teman harus tahu bahwa bitmap yang biasanya berformat jpg memang memiliki kekurangan yaitu ketika di dibesarkan kita zoom gini maka gambarnya akan pecah jadi semakin sedikit pikselnya maka akan semakin pecah nah disini teman-teman juga harus tahu gambar yang seperti apa yang sebaiknya dipilih untuk dirubah menjadi vektor yang basisnya merupakan titik dan garis nah teman-teman harus cari gambar yang ukurannya besar sehingga nanti ketika kita rubah menjadi vektor itu hasilnya bisa maksimal baik langkahnya sangat mudah sekali yang ini kita hapus dulu nah dari gambar yang berformat jpg ini kita gandakan nah lalu kemudian kita klik bitmap kita pilih convert to bitmap kalau misalnya gambarnya kurang besar tapi kali ini karena ukuran gambarnya sudah cukup besar kita langsung aja pilih outline trace nah disini kita tinggal pilih outline trace lalu kemudian kita klik detail logo kita tunggu dulu ya nah disini kita lihat gambar yang kita pilih masih belum detail nah di bagian sini kita tarik ke kanan nah hasilnya sudah bagus ya nah tinggal dirapikan di beberapa bagian kemudian kalau sudah sesuai kita tinggal klik ok nah akhirnya sudah jadi hasilnya sangat bagus jadi teman-teman yang mau bikin gambar bitmap harus memperhatikan ukuran dari resolusi gambarnya jadi pilih yang ukurannya besar sehingga ketika di convert ke vektor hasilnya bisa cukup detail ya mungkin sekian dulu video tutur hari ini semoga bermanfaat buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax